Taman Keanekaragaman Hayati dan Ekoripalian Universitas Lanjang Kuning yang didukung PT. Pertamina Murugurukan meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia atas Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Rawa Sumatera pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Junaidi, Rektor Universitas Lanjang Kuning. Kami mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taman Kehati Arboretum Universitas Lanjang Kuning telah memperoleh tiagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Rawa Sumatera pertama. Anda bisa lihat, di sini ada 10 hektare lahan. Kemudian terdiri dari lebih 200 flaura dan fauna. Kita sangat gembira, Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan. Dan kami, Ustaz Lanjang Kuning, berkonbimen untuk terus melestarikan alam. Ini adalah salah satu hasil dari riset yang dilakukan di Ustaz Lanjang Kuning. Di bagian ini, kita bisa melihat identitas pohonnya, misalnya tingginya berapa, jenisnya apa, besarnya berapa. Dan tentu ini akan memudahkan pengunjung yang akan datang di sini untuk mengenali jenis pohon yang ada di sini. Capaian ini sekaligus sebagai wujud kolaborasi yang baik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PUMILAK, PAR, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Pertamina Hulurokan yang secara penuh mendukung kegiatan pembangunan Taman Kehati Arboretum Universitas Lanjang Kuning. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih juga kepada BRIN yang melakukan pengembangan dan riset di Taman Kehati ini. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dan pola kemitraan yang kita lakukan bersama telah mendukung pelestarian alam dan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.